Komisi Nasional Perlindungan Anak Provinsi Riau mengevakuasi ratusan anak setelah terjadi bentrok mantan pekerja dengan Satpam PT Padasak 6 Utama di Kabupaten Kampar Riau. Akibat bentrokan tersebut membuat anak-anak mantan karyawan ketakutan dan mengalami trauma. Kedatangan Ketua Komnas Perlindungan Anak Riau Dewi Adisanti dan penasehat hukum mantan pekerja perkebunan kelapa sawit di tempat pengungsian di sambut isak tangis warga, para mantan karyawan PT Padasak 6 Utama ini mengaku ketakutan dan membuat anak-anak mereka trauma. Pasca terjadi bentrok dengan Satpam Perusahaan pada Selasa 14 September 2021 lalu di areal perusahaan di Kecamatan 13 Koto Kampar, Kabupaten Kampar. Untuk menghindari trauma kepada anak, Komnas Perlindungan Anak Riau mengevakuasi mereka ke tempat yang aman. Sebanyak 102 anak dibawa dari tempat pengungsian menggunakan 2 bus perusahaan dan 1 tren dari TNI AU. Untuk sementara, anak-anak mantan pekerja perkebunan sawit ini ditempatkan di Balai Penampungan Anak Kementerian Sosial di Rumbai, Pekanbaru. Pihak pekerja saat ini sedang mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk meminta keadilan terkait pemutusan kerja sepihak yang dilakukan oleh perusahaan. Kita dari Komnas Anak ingin mengevakuasi anak-anak yang dari korban kekerasan urusara antara buru dengan perusahaan VT Padasa. Pada intinya, saya dari Komnas itu hanya ingin agar anak-anak yang ada ini terlibat ikut konflik. Karena ini terkait beban psikologis, beban mental anak dan semuanya. Anak-anak kami pun ini terlantar semuanya. Harapan mereka supaya cepat putusan pengadilan yang notabene tinggal dua kali sidang lagi. Dalam pengusiran secara paksa tersebut, sejumlah rumah mantan karyawan dirusak dan kaca jendela dipecahkan. Akibat pengusiran secara anarkis itu, para mantan pekerja ketakutan dan pergi mengungsi ke tempat yang lebih aman. Dari Kampar Riau, Indrayo Terizal, Ainews melaporkan.